Intro Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Halo Sobat Kicau, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin update perkembangan dari burung murai batu yang dulu saya dapatkan dari trotolan dan keadaannya memiliki kecacatan pada bagian sayapnya dan kebetulan sekali saya cukup lama tidak upload tentang burung murai batu ini maka dari itu di video kali ini saya akan update kembali nanti sama-sama kita akan lihat seperti apa perubahan pada burung murai batunya dan sekarang teman-teman disini bisa dilihat burungnya masih dalam keadaan saya krodong jadi setiap harinya burung ini full krodong ya teman-teman saya buka hanya ketika saya mengganti pakan membersihkan sangkar saja setelah itu burungnya saya krodong kembali dan saya lakukan pemasteran dan tidak usah berlama-lama sekarang langsung saja kita buka krodongnya dan kita lihat sama-sama seperti apa burung murai batunya oke teman-teman dan bisa dilihat disini inilah kondisi murai batu saya saat ini dan disini teman-teman bisa lihat ya ini untuk burung murai batunya sudah mulai bermutasi ke bulu dewasa jadi dulunya burung ini saya dapatkan keadaannya masih terotol dan setelah saya rawat sekitar 4 bulanan sekarang sudah mulai bermutasi ke bulu dewasa dan sudah cukup banyak sekali bulu hitamnya namun masih ada juga bulu-bulu yang belum copot contohnya seperti bulu pada bagian sayapnya itu sebagian besarnya belum copot ya teman-teman jadi hanya beberapa bulu saja yang copot kemudian tumbuh baru kemudian untuk sayap yang lama sebagian besar masih belum berganti kemudian untuk ekor sendiri kurang lebih teman-teman bisa lihat sendiri untuk ekornya masih habis jadi memang saya rasa burung ini tidak akan memiliki ekor ketika dewasa bukan dikarenakan burung ini memiliki penyakit atau memang tidak bisa tumbuh melainkan dikarenakan burung ini tidak bisa terbang dan setiap dia loncat itu pasti jatuh akhirnya membuat ekornya menjadi patah lagi dan lagi dan sebenarnya untuk ekor sendiri sudah tumbuh sekitar 4 kali namun selalu patah lagi atau habis hingga akhirnya tidak memiliki ekor seperti ini nah jadi untuk perubahan bulu sendiri sudah cukup bagus sekali dimana pada bagian dadanya sudah hampir semuanya berganti bulu hitam kemudian pada bagian kepala juga demikian mungkin ada beberapa bulu trotol juga di sekitar mata dan juga di punggungnya dan saya rasa untuk pergantian atau mutasi bulu ini masih membutuhkan waktu cukup lama mungkin ada sekitar 1 bulan atau lebih kemudian bagaimana dengan kecacatan yang ada pada bagian sayapnya untuk kecacatan sendiri ternyata tidak bisa sembuh ya teman-teman meskipun sudah mulai berganti bulu baru namun pada bagian sayapnya tidak menunjukkan perubahan sama sekali ya ini dikarenakan memang memiliki kecacatan dari lahir jadi saya rasa tidak akan bisa sembuh kembali nah kemudian bagaimana dengan perawatan burung murai batu ini untuk perawatan dari murai saya ini sangat simpel sekali jadi untuk area-nya saya full krodong ya teman-teman saya buka krodong hanya ketika mengganti pakan dan juga minum ataupun membersihkan sangkar saja jadi selebihnya saya full krodong saya taruh di dalam rumah dan saya lakukan full pemasaran kemudian bagaimana dengan extra fooding yang saya berikan ketika dia sedang bermutasi bulu seperti ini untuk extra fooding sendiri sebenarnya sangat simpel sekali disini untuk area-nya saya menggunakan jangkrik 10 ekor pagi dan juga 10 ekor sore kemudian untuk extra fooding yang lainnya saya berikan ulat hongkong saya berikan 10 ekor setiap hari namun hanya pada sore hari saja jadi paginya hanya saya berikan jangkrik saja kemudian pada sore harinya baru saya berikan jangkrik 10 dan tambahan ulat hongkong sebanyak 10 ekor dan itu saya berikan setiap hari untuk mempercopat proses atau perontokan bulu-bulu lamanya agar cepat berganti bulu yang baru selain ulat hongkong burung ini juga saya berikan extra fooding berupa keroto yang saya berikan 1 minggu 2 kali dan untuk pemberian kerotonya saya campur menggunakan minyak ikan karena minyak ikan itu sangat bagus sekali untuk pertumbuhan bulu-bulu barunya terutama untuk membuat bulunya itu lebih bagus lagi jadi warna bulunya akan terlihat sangat pekat atau sangat tegas jadi kurang lebih seperti itulah untuk pemberian extra foodingnya cukup simpel dan juga sangat sederhana kemudian untuk fur sendiri saya menggunakan fur biasa ya teman-teman yang banyak dijual di kias burung nah jadi kurang lebih seperti inilah ya teman-teman kondisi terbaru dari burung murai batu yang memiliki kecacatan dan untuk kedepannya burung ini masih akan saya proses atau saya rawat terus karena saya sangat penasaran sekali seperti apa ketika burung ini menjadi dewasa karena dari kecil saya sudah feeling bahwa burung ini akan memiliki volume yang keras terlihat dari suara keretekannya yang terdengar sangat keras oke teman-teman jadi kurang lebih seperti itu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai update dari burung murai batu terotol saya yang memiliki kecacatan pada bagian sayapnya jadi belum banyak yang bisa saya bahas tentang burung ini karena kondisinya memang sedang berganti bulu atau bermutasi ke bulu dewasa tinggal nanti kita tunggu saja sekitar 1 atau 2 bulan lagi sampai semua bulu-bulunya sudah benar-benar berganti bulu dewasa nanti akan saya update lagi seperti apa pergembangannya oke teman-teman jadi kurang lebih seperti itulah untuk update kali ini semoga video ini dapat memberikan manfaat, edukasi dan juga informasi untuk teman-teman semuanya sampai jumpa di video-video selanjutnya dan salam kicau